Intro Seperti inilah suasana keramaian yang terjadi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Skupang, Rapu Pagi. Ratusan warga ini rata-rata akan mengurus surat pindah. Jika sebelumnya jumlah pendatang lebih mendominasi dibanding yang keluar Batam, namun saat ini kondisinya terbalik. Jumlah warga yang mengurus surat pindah biasanya hanya berkisar 40 hingga 60 orang per hari. Namun pada saat ini mencapai 80 hingga 90 orang setiap harinya. Untuk periode bulan April saja, jumlah warga yang mengurus surat pindah sudah mencapai 1.190 orang. Sementara pada bulan Mei mencapai 1.429 atau total mencapai 2.619 jiwa. Angka tersebut dipastikan akan terus bertambah melihat kondisi yang hampir sama sepanjang bulan Juni ini. Ini sudah selesai atau mungkin kembali ke kampung, karena di kita juga tidak ada mendata apa alasannya. Namun yang banyak itu ke arah daerah Jawa. Daerah Jawa. Sehari bisa sampai berapa ini? Berapa pengurusan ya Pak? Normalnya dulu keluar itu sehari cuma sekitar 40-50 orang yang melaporkan pindah luar Batam. Tapi belakangan sekarang sudah sampai 80-90 setiap hari. Totalnya sehari itu ada? Masih kita rekap, karena kita memasukkan yang bulan Juni ini sedang kita rekap. Tapi informasi terakhir yang berubah itu sekitar 2 bulan. Meski tidak dapat disimpulkan secara pasti, namun diduga salah satu faktor penyebab melonjaknya jumlah warga yang pindah dari Batam ini adalah akibat jumlah lapangan pekerjaan di Batam yang semakin minim. Selain makin banyaknya angka pengangguran, para pendatang juga masih banyak terutama bagi warga yang baru tamat sekolah dan ingin mengadu nasib di kota Batam. Lison menurung MS Media memberitakan